Sementara itu Indonesia keluar sebagai juara umum cabang olahraga pencaksilat di Asian Games 2018. 14 medali emas dan 1 medali perunggu berhasil dikantongi tim merah putih. Rebutan medali pencaksilat Asian Games 2018 berlangsung 2 hari pada 27 dan 29 Agustus di padepokan pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta. Dari 16 nomor yang dipertandingkan, Indonesia kantongi 14 emas dan 1 perunggu. Lebih dari 40 persen keseluruhan emas yang diraih dalam Asian Games datang dari pencaksilat. Partai antara pesilat tanah air Wewe Wita dengan wakil Vietnam, Thi Thiem Tran, menjadi pertandingan penutup. Ini adalah ulangan partai final SEA Games 2017. Dan melihat teman-teman juga bisa memberikan yang terbaik, itu luar biasa membuat tegang. Ditambah ada kehadiran Bapak Presiden negara kita, terus ada Bapak Presiden pencaksilat, ada seluruh petinggi-petinggi negara, rasanya ingin memberikan yang terbaik. Indonesia hanya menyisihkan 2 medali emas untuk Vietnam dari 16 nomor yang dipertandingkan. Dominasi Indonesia mengancam kelanjutan pencaksilat untuk Asian Games 2022 di Tiongkok. Setelah Asian Games, pencaksilat berharap bisa menjadi salah satu cabang olahraga eksebisi di Olimpiada 2020. Harapan ini harus diiringin perbagikan sistem penilaian layaknya olahraga beladiri Olimpiada seperti Taekwondo.